Halo Youtube, kembali di channel Master Peres Ini di depan saya ada sebuah handphone yang patut kalian pertimbangkan nih Mudah mulai eranya flip-flip lagi Kalau kita balik lagi ke era zaman dahulu Pernah kalian menggunakan handphone flip dari Samsung YS Ini dia Z Flip 5G dan ini Z Fold 3 5G juga Nah, kali ini saya akan ulas dua ini Langsung saja yang pertama kita akan bahas di Z Flip-nya Ditunggu aja video selanjutnya kita akan ulas di Z Fold 3-nya gimana Tapi yang sekarang kita ulas terlebih dahulu Z Flip-nya Segi desainnya ya Z Flip terbaru saat ini memang konsepnya udah berbeda dengan yang sebelumnya Dia ada layar di belakang Ini yang bisa multifungsi yang nanti kita bahas di bagian perlayaran ini Pertama kita akan ulas di bagian sisi body-nya Ini bagian engselnya menurut saya keren banget Udah ada emboss Samsung seperti ini Kemudian body-nya ini Nah, saya buka gini Body-nya ini frame-nya itu diklaim Menggunakan bahan armor aluminium yang diklaim memang sebagai frame terkuat saat ini ya Yang dipakai Samsung Kemudian bagian belakangnya ini Dia udah menggunakan lapisan Gorilla Glass Victus Cukup keren Dan bahkan di kaca dari lensanya kamera ini pun dilapisi dengan lapisan Gorilla Glass DX Yang cukup keren banget Kemudian kita lanjut ke bagian samping Di bagian samping ini ada volume plus untuk sidik jari Kemudian di volume dan sidik jari Kemudian di samping kita jumpai untuk slot SIM card Satu SIM card tapi nggak bisa dual SIM ya Yang dual SIM-nya itu mungkin bisa menggunakan teknologi e-SIM Jadi seperti itu nggak ada slot kemudian apa namanya slot memory card juga nggak ada disini Kita akan lanjut ulas pembahasan di segi layarnya Pembahasan selanjutnya di second dari layarnya ini Kalau Anda ini always on display ya Kita aktifkan dengan tombol power kayak gini Boom Ini bisa untuk notifikasi musik dan kemudian ada bisa macam-macam Ada widgetnya bisa Anda tambahkan disini Bahkan bisa rekam suara disini Kemudian ada untuk waktu Juga timer bisa berbagai macam Anda bisa masukkan Anda tambah widget Dan yang kerennya itu bisa dipakai sebagai preview Sebuah kameranya belakang ini Keren lah Jadi seandainya ini di Xiaomi juga yang kemarin Mi 11 Ultra Membenamkan layar gini bisa multifungsi Mungkin kedepannya bisa Dan ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan terlebih dahulu oleh Samsung Dimana layar secondary-nya ini bisa multifungsi seperti ini Nanti untuk penggunaan layar saat kamera kita akan uji coba Dan ini layarnya dia beresolusi 260x5 12 pixel Dimana fungsionalnya ini cukup keren banget Kameranya 2 ini Kamera utama ya I don't know why di Samsung ini membenamkan Dua-duanya 12 megapixel Sama halnya ini dia Di Z Fold 3 Mereka menggunakan 12 megapixel semua Oke Tapi sekarang kita pembahasan disini Dan yang menjadi layar utamanya ini Nah Oke Layar utamanya menurut kalian gimana Apakah kelihatan nih coba saya lihat Nah kayak gini Ini bagian lengkungannya sih memang kelihatan Bahkan kalau dirabah ini pun ya terasa sih memang untuk lakukannya Lanjut membahasan di layar Dia layarnya itu biar dibandingkan ya dengan handphone normal Dia itu kesannya lebih ramping Padahal ukurannya itu 6,7 inch Dan sudah support sampai 120 hertz Kita perlihatkan juga kualitas layarnya kayak gini Ini saya putarkan kualitas Full HD Saya pilihan Full HD belum 4K Karena tapi videonya ini 4K Kalian bisa coba dilihat dari beberapa sudut ini Apakah kelihatan lipatannya tuh Nah di bagian tengah tuh apakah kelihatan bagian lipatan Dan dari layar ini dia udah menggunakan Infinity Flag Display AMOLED 2x Dimana resolenya Full HD Yang udah lumayan keren Kayak gitu sih Tapi cuma kita masih menjumpai poni Atau hole untuk kamera disini Jadi untuk kamera masih kelihatan Dan ini untuk dari layar menurut kalian gimana Menariknya karena flip ini Coba saya lipat ya Boom Dia akan turun seperti ini Jadi anda bisa melakukan Misalkan disini mau balas Chat kayak apa Keren juga sih dengan fungsional flipnya seperti ini Bagian layarnya So silahkan sampaikan komentar kalian Untuk kualitas layar dan fungsional flipnya ini Boom Oke kita lanjut di tes kualitas suaranya Audio dari speakernya ini bagaimana di Z Flip 3 Oke selanjutnya kita akan coba Tes kualitas suaranya Dimana untuk Z Flip ini Mengandalkan satu speaker aja di bagian bawah Dan sedangkan untuk di bagian atas Itu gak ada speaker lagi So kita cobain kualitas suaranya bagaimana guys To the sound, to the sound Dan itu kualitas audio dari speaker Ori nya ya Bawaan dari Z Flip 3 Ini menurut kalian bagaimana Apakah oke Atau biasa-biasa aja Silahkan sampaikan komentar kalian Penilaian kalian di kolom komentar bawah Guys ini pada saat Dilipat seperti ini Duduk posisi Kayak anda memegang sebuah Tempat make up guys Keren kan Ini bisa seperti ini Pada saat kalian luruskan Boom Dia langsung full Seperti ini Pada saat ini lipat Boom Seperti ini Kita akan cobain kualitas kameranya Perekamannya Bahkan dengan menggunakan Lensa Atau layar secondary nya ini Jadi kalau Untuk layar secondary ini Anda Waktu power on Clip-clip 2 kali Boom Masuk ke Untuk Bagian selfie nya Ini menggunakan kamera belakang Keren banget Kita bisa swipe video Kita bisa rekam Dan bisa Wide Dan Langsung normal lagi Kita cobain ya Untuk kualitas foto Videonya bagaimana Di menggunakan Z Flip ini Keren banget guys Ini enak banget Untuk vlogging ya Pastinya ya So kita cobain Kualitas kameranya Bagaimana Dengan 12 megapikselnya ini Dan kamera depannya Kualitasnya bagaimana Untuk selfie Kalau ada kamera belakang Bisa seperti ini Mending ngandalin Kamera belakangnya guys Menurut saya sih Yuk langsung saja Kita cobain Untuk kualitas foto Untuk handphone Belasan juta Ini menurut saya Kayak agak kurang maksimal Untuk kamera depan Yang 10 mega Karena Ya begini hasilnya Kayak kurang Penyerapan cahayanya itu kurang Tapi detailnya Lumayan Meskipun 10 mega Tapi kalau menggunakan Kamera belakang Yang di layar belakang Itu kamera utama Hasilnya kotak Tapi masih lebih oke Warnanya Cahayanya juga Lebih oke Dan kalau menggunakan Kamera belakang Langsung buat foto Seperti normal Itu juga Masih oke Dengan 12 megapiksel What angle nya Kalian bisa lihat disini Warna kuning Di realme Kembali Bandingkan dengan Yang waktu normal shoot Kuningnya itu bisa berbeda I don't know Tapi kalau bokehnya Ini juga masih mantap Yuk lanjut Kita testing Kualitas videonya Ini testing Untuk recording ya Kalian bisa lihat sendiri Ini recording Tanpa menggunakan Live layer Atau tanpa menggunakan mic Dan ini suara Originalnya dari Samsung Testing untuk Perekaman Video Selfie Dan ini Menggunakan kamera depannya Untuk selfie Sambil jalan Menurut kalian gimana Ini yang 30 fps guys Kita akan cobain Nanti yang 60 fps Dengan Handheld Kita cobain Handheld Untuk 60 fps nya Full HD Ini hasil Perekamannya guys Ini yang 60 fps guys Untuk selfie nya Dan kerennya sih Samsung Untuk kelas flagship Seperti ini Menurut saya Udah oke banget Karena sudah memenangkan Di kamera depannya Itu Full HD Dan Full HD 4K Nanti kita cobain Untuk 4K nya Bagaimana Yang 30 atau Langsung 60 fps Ini kualitasnya Bagaimana menurut kalian guys Dan ini Testing perekaman Ultra HD Atau 4K 60 fps Langsung Untuk kamera depannya Guys Jadi menurut kalian Gimana Sambil jalan Goyangnya Gimana Suara penangkapannya Gimana Menurut kalian Gimana Sampaikan komentar kalian Untuk perekaman Kamera depan Z Flip 3 5G ini Untuk Full HD Dan 4K nya Menurut kalian Gimana Ini dari warna Warnanya Gimana Ini default Tanpa pengaturan Apa-apa ya Langsung Saya pakai perekaman So Kita cobain kamera Dari flip nya Pada saat kita Ngerekam Bagaimana ya Dan ini hasil Perekaman Wide angle nya Menurut kalian Untuk wide angle Ini menggunakan Saat udah dilipat Kayak gini Ini wide angle Kita bisa Coba Swipe Wow Jadi normal Tapi tangan kalian Saya kelihatan ya Bisa Perpindahan Kamera Dari layar belakang Ini Ini keren banget Menurut kalian Gimana Jadi Untuk nge-vlog Asik juga sih Asik juga Dengan Gak bau Pegang tuh Gak terlalu panjang Jadi Satu genggam Gini enak banget Untuk nge-vlog So Bagaimana menurut kalian Hasil untuk Kamera belakang Saat dilipat gini Apakah sama dengan Seperti yang tadi Di kamera depannya Untuk selfie Atau malah Lebih kelihatan Lebih bagus Silahkan Pekan komentar di bawah Ini sampling Untuk perekaman 30 fps Full HD 30 fps Kita Ada fitur Yang ultra stabil Dimana Ultra stabilnya Ini hanya Bekerja Pada saat 30 fps Nanti kita cobain Bandingkan Ini yang tanpa Ultra stable Bagaimana Menurut penangkapan kalian Warnanya Warnanya Untuk warnanya Bagaimana Untuk jalan Kayak gini Sekarang kita cobain Yang ultra stabilnya Bagaimana Testing untuk Ultra stabilnya Perekamannya Sambil jalan cepat Kayak gini Ini guys Kita di Alibaba Bagi yang berminat Cari nih Atau PO Nih handphone Bisa langsung Ke Alibaba store Di jalan Kawi guys So ini hasil Perekaman Ultra stabilnya Dan lanjut ke Full HD Yang 60 fps Bagaimana Berikut hasil 60 fps Dari Z Flip 3 Bagaimana Untuk Kestabilannya Keliatannya Oke Keliatannya 60 fps Nah Ini yang 60 fps Habis ini Kita cobain 4K Untuk Perangkapan suara Bagaimana Dengan kondisi Yang mungkin Kedengeran Di lalu lintas Depan sana Bising Silahkan Sampaikan Komentar kalian Sekarang kita Cobain UHD 4K 30 fps Dimana Untuk Ultra stabil Itu gak Bekerja Dan untuk Stabilannya Apakah juga Hilang Silahkan Kayaknya Kalau diliat Di handphone Ini kayaknya Gak stabil Memang Sambil jalan Tapi ya Kita lihat Hasil perekamannya Nanti gimana Dan ini hasil Untuk perekaman 4K Z Flip 3 nya guys Kita cobain Langsung yang 60 fps Lanjut ke 4K 60 fps Ini hasilnya Guys Menurut kalian Gimana untuk 4K Dan penangkapan Detil Warnanya Detil Dari gambarnya Oke Ini 4K nya Menurut kalian Silahkan Sampaikan Komentar kalian Dan penangkapan Suaranya Bagaimana It's good Oke Untuk Terakhir Saya juga Mau Sampaikan Meskipun Dia bentuknya Kecil Kayak gini Bentuknya Ringkas Setelah Uji coba Kamera Oh Anget Guys Kenapa Dia kecil Kecil cabai rawit Tipis Ringan Untuk Prosesornya Sendiri Ini handphone Kece banget Tipis Udah Enak Banget Pokoknya Prosesor Snapdragon 888 GPU Adreno 660 RAM 8GB Yang Pilihan 128GB Dibanderol 1499 15 juta Atau Yang 256GB Seharga 15 Juta 16 Juta Selisih 1 juta Aja So Menurut kalian Gimana Apalagi Saya Cowok Misalkan Menggunakan Ini Menurut kalian Silahkan Sampaikan Komentar Mungkin Bisa Pilihan Warna Misalkan Yang Dongker Pegang Kayak Gini Terus Saya Bagaimana Menurut kalian Cocok Nggak Dengan Bodi Yang tipis Ini Z Flip 3 Ini Dibekali Baterai Cuman 3300 Dan Sedikit Minusnya Dengan Harga Yang budget Belasan Juta Tersebut Itu Dibekali Dengan Charger 15W Ya Mungkin Sih Oke Karena Baterainya Cuman 3300 Kalau Buat Main Game Bagaimana Yang Pasti Performa Dengan 888 Untuk Aktivitas Apapun Untuk Gaming Untuk Edit Video Harusnya Mampu Dan Untuk Konektivitas Dia Udah Mendukung 5G Terus Ada NFC Juga Iya Kemudian Bluetooth Juga Seri Terbaru Wifi Juga Terbaru Ya Overall It's Atau Enggak Itu Keputusan Kalian Oke Ini Tadi Pembahasan Dari Z Flip 3 5G Menurut Kalian Gimana Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terkait Z Flip 3 Udah Beres Sekarang Kita Lanjut Di Z Volt 3 5G Bagaimana Oke Sampai Jumpa And Bye Bye Guys